Assalamualaikum, yo guys, di video kali ini saya Faisal Fip akan sharing bagaimana cara untuk mengubah DPI di HP Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9, dan Redmi Note 9 Pro Nah pada video kali ini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 9 dan caranya sama saja dengan HP Xiaomi yang saya sebutkan tadi Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah pertama kita buka menu setelan pada HP kita Selanjutnya kita klik yang bagian tentang telepon Selanjutnya kita scroll ke bawah Nah disini bisa kita lihat ada versi MIUI, kita klik sebanyak 7 kali secara cepat Disini saya contohkan seperti ini Sekarang Anda adalah seorang developer Nah maka sekarang opsi developer di HP kita sudah aktif Selanjutnya kita kembali Selanjutnya kita buka bagian pengaturan tambahan atau setelan tambahan Kita klik Selanjutnya kita scroll ke bawah Nah sekarang di bawah mode perusahaan sudah ada opsi pengembang Kita klik Ini menandakan opsi pengembangnya sudah aktif Selanjutnya kita scroll ke bawah Nah di dekat skala animasi Di bagian bawah sini bisa kita lihat ada lebar terkecil Nah inilah DPI pada HP saya Saya sebelumnya belum pernah mengubah DPI pada HP saya Dan ini adalah settingan default DPI pada HP saya Yaitu Redmi Note 9 Kita klik Nah jadi apabila kalian ingin mengubah DPI pada HP kalian Saya sarankan kalian mengubahnya jangan terlalu besar Karena dengan meningkatnya DPI pada HP kita Maka beban kinerja pada HP kita juga akan meningkat Dan apabila kalian menaikkan DPI sampai melebih batas kemampuan pada HP kalian Maka dapat menyebabkan gangguan pada HP kalian Nah disini saya akan menggunakan DPI 500 saja Selanjutnya kita klik OK Nah maka sekarang tulisan di HP kita menjadi lebih kecil Dalam satu layar ini dapat memuat banyak tulisan Nah biasanya mengubah DPI itu banyak dilakukan oleh para gamers Free Fire maupun PUBG Jadi apabila kalian ingin mengembalikan ke settingan semula Kalian tinggal klik aja lebar terkecilnya Kalian ubah ke settingan default di HP kalian masing-masing Selanjutnya klik OK Dan maka sekarang HP kita kembali seperti semula Disini kita bisa non aktifkan opsi pengembang Selanjutnya kita kembali Maka HP kita kembali seperti semula Oke guys sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih